Hai guys selamat datang kembali di keruntelan video kali ini saya akan sharing tutorial tentang efek disintegrasi di after effect so stay tune ya pertama import dulu video yang mau diedit klik kanan pilih import klik file pilih video lalu drag video ke icon composition untuk membuat komposisi baru kemudian saya pilih dulu video yang mau diedit caranya bisa lihat di video ya kemudian duplicate video caranya tekan CTRL dan D kemudian di layer 1 saya geser untuk menyambungkan gunasi di layer 2 lalu saya pilih dulu spot yang sesuai dengan layer 2 jika sudah klik kanan pilih time kemudian klik freeze frame setelah di freeze frame video akan menjadi gambar ya guys kemudian klik pen tool untuk menyeleksi gambar kemudian saya drag lagi videonya untuk background saya cari spot kosong dulu lalu klik freeze frame jadi gambar yang sudah diseleksi tadi sudah ada backgroundnya ya guys atur posisi klik layer 1 agar terlihat nyambung dengan layer 2 klik effect dan preset lalu ketik scat atau scat kemudian klik dan drag sisi scatterize ke layer 1 lalu tinggal memainkan animasi scatterize nya ya dengan cara klik icon stopwatch kecil di sebelah menu scatter kemudian atur dari 0 sampai 500 caranya bisa lihat di video ya lalu tinggal memainkan besar jika sudah selesai teman-teman tinggal menambahkan efek color correction ganti background atau yang lainnya oke guys sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat nah guys udah nonton video ini kan kira-kira ada saran, kritik atau request gak kalau ada langsung aja komen ya gampang banget ya guys buat efek disintegrasi di after effectnya lihat juga video selanjutnya ya tentang efek disintegrasi menggunakan partikel yang ini efek disintegrasinya lebih keren guys jangan dilewatkan ya oh ya, jangan lupa klik subscribe untuk penelanganan ya 100% gratis thanks for watching, I'll see you on my next video